Halo semuanya, welcome to GAS TV Dan video kali ini sama ke video sebelumnya Ya di GAS News itu gue mau bahas lagi update dari Valorant yang bener aja ya Sesuai dengan dugaan gue Dimana yang gue bilang tuh kemarin bakal ada update baru lagi soal bundle atau map terbaru Yang bener aja, hari ini tanggal 16 ya Tanggal 16 Juni itu langsung keluar Trailer baru, terus juga bundle baru dan Berapa skin battle pass yang udah mulai keluar yang keliatan juga nih Yang menurut gue, kita langsung bahas aja di videonya Oke Oke, so jadi tanggal 16 Juni itu kemarin Valorant langsung official ngeluarin trailer terbaru dari map yang mereka ini bakal keluar Nah itu namanya Pearl ya Dia bakal keluar map baru dan Lu liat sendiri bentukannya kayak gimana yang Ya kalau lu liat kayaknya dia lebih agak lebar ya Jadi bentuk posisi moped itu dia kayak agak-agak rumit Menurut gue kayak ada jalan kecilnya, jalan gedenya Dan waktu lu liat bagian B-nya nanti bagian B itu bener-bener bulat yang gede banget Itu bakal agak rumit gue rasa dan untuk posisinya ya Bener emang dalam ini ya, dibawa laut gitu dan dia kayak ada kota di bawah laut lah kurang lebih sepertinya Lu liat sendiri tadi bentukan mapnya seperti apa ya, menurut gue nih dari desainnya bagus segala macem Dan bener kata gue kan kayak ada banyak hiasan-hiasan lampu yang menerangi jalanan Tapi bedanya adalah Gue gak nyangka bakal selebar ini untuk bagian Kayak kalau lu liat sendiri ini bagian map itu kayak lebar banget guys ya Apalagi setnya Lu liat nanti gue kasih lihat ke kalian gimana gameplay dari map terbaru Pearl ini Lu liat sendiri di bagian setnya bener-bener gede banget Luas banget waktu lu liat bagian back side-nya Dan ini dia gameplaynya So, seperti yang luas sendiri di bagian gameplaynya yang menurut gue agak aneh bagian suaranya Lu liat kayak suaranya makan mainan-mainan gitu ya Aneh ya suaranya ya Dan lah sendiri bentuknya kayak ada jalan kecil lah, jalan kecil yang omen segala macem lagi tempur Itu jalan kecil dan kayaknya Ini map yang dibuat kayak buat Fate dan juga yulu itu yang lu bener-bener luas banget Yang lu bisa pake utility itu lu enikmat seenak-enaknya lah Tapi kalau lu pake kayak race yang Mungkin bisa Cuma ntar kayak lebih ke arah main-main utility aja sih Kalau buat race aja, buat tempat-tempat segala macem Gue rasa agak rumit Tapi patah-empatahnya juga enak juga sih sebenernya Cuman ya nanti kita lihat sama-sama lah buat gameplaynya gimana Cuman yang pasti Luas bagian mid-nya lah Itu gede banget ya Itu kayak bagian mid-nya yang ada link-nya yang ada di dalam bulu tuh kayaknya bagian mid kok Ya ini sih Cuman perkiraan gue aja Cuman atas sini itu gede banget Dan lu liat bagian side-nya guys Itu luas banget sampai ke belakang-belakang ya Lu defense gua rasa sih gak segampang itu buat team upload ini Itu kayaknya ini bakal menarik buat lu main nanti ya Dan yang bener aja Dan nanti tanggal 22 Selesai episode ini selesai ya Selesai episode 4, act 3 selesai Tanggal 21, tanggal 22 nya langsung keluar map baru ini guys ya Jadi kita tunggu sama-sama aja Yang gue menarik juga Gue pengen langsung Gila ini Lihat dari desain kotanya Terus ada dari Lu atasnya lu bisa ngelihat itu kayak Lu dalam aquarium gitu guys ya Oke Ya ternyata emang bener Apa ya Predisi-predisi orang Kalau misalnya ini kayaknya dibawa laut segala macem Dan oke Emang dibawain bener sama Valorant Dan kita akan tunggu aja Untuk gameplaynya gimana Nanti waktu kita main di game di mapnya Kita Gue mau sekarang bahas lagi di Bagian berikutnya guys ya Yaitu adalah Bundle terbaru nih guys So jadi sebenarnya ini Bundle terbarunya Masih belum ada nama pasti Cuman Bisa dibilang ini Jadi namanya tuh Nama-nama awal lah Nama awal untuk bandel ini adalah Chaos ya Chaos jadi Chaos lah Bersentakan lah Kayak licu Dan luat sendiri Jadi chaos ini ada bandel Dalam bandel chaos ini Ada namanya operator Stinger Pisau Terus ada shorty dan vandal Ada lima senjata guys ya Dan kalau misalnya gue liat Liat aja dari Dari gambarnya Dari posternya Gue rasanya nih adikannya Kayak bakal-bakal mirip kayak RGX Atau enggak Yang mukanya harganya tuh 8.000-9.000 vp Kayaknya Ini mahal banget Tapi Dari lat animasinya sendiri sih Agak Robotik Robotik gitu ya Jadi Mungkin Bisa dibilang worth it Tergantung selera sih Sekali lagi Tapi lu sendiri Ini sih Untuk bundle senjatanya Dari desain senjatanya Dia kayak Lu inget-inget Kayak matchpunk Matchpunk ya Matchpunk yang Kalau matchpunk kan Flat banget ya Kayaknya cuma ada Listrik-listrik gitu doang Cuma kalau misalnya ini Lu dilengkapi dengan Segala macem Apa Animasi-animasi Yang Menurut gue cukup keren Tapi agak Lebay Gak tau sih Lebay apa gimana Cuma Ya bagus lah ya Untuk bundle-bundle Kali ini Karena emang Dia lu lihat Seti waktu bagian Reloge itu Agak satisfying ya Lu ngulain Terus kayak Ngulain bola-bola gitu Terus masukin lagi Dan Wow Menarik Dan Dia ada beberapa varian Kayaknya Dari warna-warnanya Ada kayak Empat warna Kalau gak salah ya Tadi ada empat warna Kayak hijau Ungu Dan merah Dan segala macem Pokoknya kayak Warn-warnan neon Segala macem Gitu lah ya guys ya Di segitu Dan Kita tunggu aja Untuk Update-nya Karena emang Belum ada nama pasti juga Gak tau kenapa Dia ngeluarin Trailer baru Cuman Gak ngeluarin nama pasti Untuk bundle terbaru Kali ini Cuman Lu lihat sendiri Di bagian pisau Ini Lu lihat gak Pisau Ruination Nah Ini mirip kayak gitu Dan Lihat sendiri Waktu dia bawa megang itu Gede banget Gila Itu gede banget Dan Ya Ini sih Gue rasa bakal Besar-besaran ya Menurut gue Valoran kali ini Dan semoga aja Gak mengecawakan kita Para playernya Ya Di tanggal 22 Mendatang nanti Dan Oke Mungkin itu dari sekitar Dua info Yang gue kasih ke kalian Dan Ini masih belum gue Terlalu bedah Secara lengkapnya Karena gue pengen kasih Gambaran aja lah Untuk ada apa-apa aja Ini Update di tanggal 22 Nanti Dan lanjut lagi Yaitu Adalah Valoran Menguatkan rank Baru guys Jadi ada nama ini Namanya Ascendant Ya Dia bentuknya Warna hijau-hijau gitu Jadi Gue pikir dulu kan ada ya Meme-meme Kalau lo sering dibuka Di twitter Lo banyak banget Ngetemu Meme-meme Kayak Ini rank Rank ini Rank ini Rank ini Bener aja Ini ranknya Warna hijau Jadi bentukan ranknya Warna hijau Dan Namanya Ascendant Nah Ascendant ini Dia itu Posisinya Di antara Diamond Dan Immortal Jadi kan Iron Bronze Silver Terus Gold Platinum Diamond Dan Nanti Ascendant Baru Immortal Dan Radian Jadi Mungkin Ini Apa ya Kenapa Ditarus Ini Gue mungkin Belum tau Kenapa Alasan Cuman Pasti Ya Karena Competitif Sekarang Makin Susah Ya Ini kasih Rank baru Ini Biar Lebih Competitif Lebih Keras Lebih Tantangannya Banyakan Lagi Tapi Mungkin Dari beberapa Orang Ada yang Suka Ada yang Gak Suka Juga Dari Namanya Rank terbaru Ini Ascendant Mungkin Ada orang Biasa Saja Ini Gak Gak Terlalu Ngaruh Segala macem Cuman Mungkin Beberapa Orang Kayak Oke Ini Kita Dapat Rank baru Dan Gue Pengen Gitu Jadi Itu Untuk 3 Update Yang Gue Kasih Kalian Yang Menurut Gue Menjadi Poin Utama Dari Update Kali Ini Dan Sendiri Dari Map Baru Terus Juga Ada Bundle Baru Terus Juga Ada Rank Baru Yang Gue Cukup Kaget Ini Apa Gue Kira Pertama Tama Tama Tuh Meme Dih Terus Baca Dia Rank Baru Ascendant Diantara Diamond Dan Juga Immortal Jadi Kita Bakal Ada Target Baru Lagi Sebelum Kita Masuk Immortal Kita Nelawat Ascendant Dulu Yang Pastinya Akan Naik Turun Untuk Rank Kalian Jago Baru Kalian Naik Langsung Radian So Mungkin Itu Dari Poin Utama Yang Cukup Hype Terbaru Cuman Yang Ketinggalan Ada Terakhir Menurut Gue Kali Ini Sangat Worth Kita Beli Yaitu Battle Pass Di Bagian Gameplay Trailer Dari Valorant Yang Baru Kalau Lep 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 Tanpa Perlu Beli Mahal Mahal Para Yang Cuma Beli Battle Pas Lep Kita Punya Piso Dagger Akhirnya Mungkin Kalau Misalnya Awal Main Valorant Mungkin Ada Ruin Dagger Bagus Banget Ruin Dagger Tapi Kali Ini Ada Namanya Pisau Baru Dari Battle Pass Bentuknya Dagger Juga Cuma Kita Yang Maka Senyata Battle Battle Pass Yang Menurut Gue Biasa Sih Sebenarnya Cuman Yang Menarik Adalah Piso Dagger Ini Jadi Kita Punya Kesempatan Buat Nyobain Dagger Yang Harganya Cuma 1000 VP Dan Mungkin Itu Beberapa Update Dari Patch Terbaru Patch Update Episode 5 Dari Valorant Dan Gue Cukup Excited Buat Update Kali Ini Karena Ada map Baru Ada Bandel Baru Ada Apa Lagi Ada Battle Pass Baru Oke Banyak Yang Baru Baru Dan Semoga Kita Sangat Coba Coba Ini Dengan Setepatnya Tanggal 20 Nanti Yang Gue Sendiri Ngasah Banget Buat Nyobain Bandel Bandel Baru Dan Battle Pass Baru Yang Gue Seneng Battle Pass Kali Ini Sangat Bagus Yang Kalau Lo Beli Itu Kayak Aduh Gue Gak Merasa Rugi Gitu So Ya Mungkin Segitu Untuk Video Kali Ini Sangat Singkat Dan Sangat Cukup Padet Karena Emang Banyak Yang Gue Kasih Tahu Kalian Yang Jadi Poin Penting Dari Update Berikutnya Dan Mungkin Segitu Video Kali Ini Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Kalau Kalian Mau Kasih Komentar Soal Map Terbaru Ini Atau Bandel Terbaru Kasih Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Sejauh Ini Masih Belum Ada Update Untuk Nama Bundle Sekarang Gue Di 17 Jum 1 Pagi Masih Belum Ada Update Sama Sekali Dari Media Oficial Dan Jangan lupa Untuk Like Video Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Guys Bye Bye